Intro Shalom Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita, Yesus Kristus, makin melimpa dalam hidup kita. Hari ini saya mengajak kita merenungkan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 12. Firman Tuhan berkata, bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini berkata bahwa kita bisa tetap bersuka cita dalam pengharapan. Kita bisa tetap bersuka cita karena kita memiliki pengharapan. Abraham sekalipun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira seratus tahun dan bahwa rahim istrinya Sarah telah tertutup. Namun Abraham tetap berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan Tuhan. Abraham memiliki janji dari Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Karena itu, Abraham tetap berharap dan percaya. Terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan Abraham memuliakan Allah. Selama 25 tahun, Abraham menantikan janji Allah. Ia tetap bersuka cita memuliakan Allah karena ia memiliki pengharapan bahwa janji Tuhan akan tergenapi dalam hidupnya. Ibranis pulet 23 berkata marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Kita bersuka cita karena Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Berjanji bahwa ia akan menyertai kita. Bahwa ia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Bahwa ia akan menolong kita, melepaskan kita dari kesesakan-kesesakan kita. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat bagi kita. Dan ia akan menuntun kita berjalan di jalan yang penuh dengan kemenangan. Roma 5 ayat 5 berkata pengharapan kita dalam Tuhan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Waktu kita masih lemah, Ia sudah mati bagi kita. Menanggung semua kelemahan kita. Supaya di dalam dia, kita tetap kuat. Dan roh kudus yang menjadi jaminan bagi kita. Roh kudus ada di dalam kita. Ia menolong dan menghibur kita saat kita menghadapi kesesakan-kesesakan kita. Ibrani 6 ayat 19 berkata bahwa pengharapan adalah saw atau pegangan yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jiwa kita akan tetap tenang. Di tengah-tengah pergumulan dan kesesakan-kesesakan kita, kita bisa tetap bersuka cita. Karena kita memiliki pengharapan dalam Tuhan. Dan pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena Dia, Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Bersuka citalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Apa yang bisa membuat kita bisa tetap bersuka cita dalam pengharapan kita? Firman Tuhan memberikan kepada kita kuncinya. Yaitu bahwa kita harus bersabar dalam kesesakan-kesesakan kita. Abraham bisa tetap bersuka cita. Memuliakan Allah. Karena Ibrani 6 ayat 15 berkata, Abraham menanti dengan sabar. Berapa lama Abraham menanti janji Tuhan digenapi dalam hidupnya? 25 tahun. 25 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menanti. Tetapi Abraham telah membuktikan. 25 tahun ia bersabar dalam pengharapan menantikan janji Allah digenapi dalam hidupnya. Akhirnya Abraham memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab ia telah belajar menanti dengan sabar. Supaya kita bisa tetap bersuka cita di dalam pengharapan kita. Maka kita harus bersabar di dalam kesesakan kita. Selanjutnya, Bersuka citalah dalam pengharapan, Sabarlah dalam kesesakan, Dan bertekunlah dalam doa. Supaya kita bisa bersabar dalam kesesakan, Firman Tuhan mengajarkan kita, Kita harus bertekun dalam doa. Saya percaya, Abraham melewati waktu-waktu penantiannya, Tidak dengan berdiam diri. Saya percaya Abraham memakai waktu-waktunya, Untuk banyak berdoa. Ia bertekun di dalam doa-doanya. Yakubus 4 ayat 2 berkata, Karena kamu mengingini sesuatu, Tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu tidak memperoleh apa-apa, Karena kamu tidak berdoa. Doa akan membuat apa yang mustahil, Menjadi tidak mustahil. Doa-doalah yang akan membuat, Apa yang dijanjikan Tuhan, Akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak memperoleh apa-apa, Karena kita tidak berdoa. Kalau kita bertekun di dalam doa-doa kita, Maka hasilnya adalah, Kita akan bersabar, Dalam kesesakan-kesesakan kita. Kalau kita menanti dengan sabar, Maka kita akan tetap bersuka cita, Dalam pengharapan. Kita akan tetap bersuka cita, Menantikan janji-janji Tuhan. Menantikan pertolongan Tuhan, Bagi kita. Waktu-waktu ini adalah, Waktu kesesakan. Kita tidak tahu, Berapa lama lagi kita ada dalam kondisi, Seperti yang kita hadapi sekarang ini. Kondisi atau situasi sekarang ini, Bisa membuat kita kehilangan suka cita, Tidak tenang, Jiwa kita tertekan. Bertekunlah di dalam doa-doa kita, Supaya kita bisa bersabar, Melewati waktu-waktu kesesakan ini. Dengan bersabar, Seperti Abraham, Kita bisa tetap bersuka cita, Memuliakan Allah, Dalam pengharapan kita, Sehingga kita menerima, Apa yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Pertolongan kita, Ialah di dalam nama Tuhan, Yang menjadikan langit dan bumi. Yakni di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang maha kuasa, Maha ajaib, Dan maha dasyat. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Kemalangan orang-orang benar banyak, Tetapi Tuhan akan melepaskan dia, Dari semua itu. Tuhan akan menjawab doa-doa kita, Dengan memberi kelegaan, Kepada kita. Amen. Tuhan Yesus menyertai, Melindungi, Dan memberkati, Kita semua.